Bik pertanyaan selanjutnya di media sosial buya datangnya dari hamba Allah di Karawang Assalamualaikum buya, maaf sebelumnya saya mau sedikit bercerita Saya punya orang tua yang bercita-cita ingin menyenangkan saya dan anak saya Orang tua saya bercita-cita kalau punya rizki lebih ingin membelikan tanah dan membuatkan rumah di pinggir jalan Sedangkan saya sudah punya rumah hasil jiripayah suami saya dan posisi rumah saya di tengah sawah Akhirnya saya ceritakan kepada suami dan suami tidak terima buya karena merasa tidak dihargai oleh orang tua saya Tetapi orang tua saya kekeh, apa yang harus saya lakukan biar orang tua saya mau memahami dan menghargai saya dan suami saya buya? Terima kasih Nasihat hai para anak Pertama jangan repotkan orang tuamu Jangan seksa orang tuamu dengan rengean, dengan permintaan-permintaan Tapi kalau mengajukan permohonan silahkan Tapi jangan merepotkan orang tuamu Itu nasihat untuk anak Yang pertama, ada seorang anak merepotin terus ke orang tuanya Kalau orang tua selalu ingin menyenangkan sang anak, ya orang tua selalu berusaha untuk menyenangkan sang anak, untuk membahagiakan anak Tapi anak yang rugi kalau merepotkan orang tua, kalau permohonan boleh Abah ada rezeki enggak? Abah bisa belikan saya sandal, belikan saya baju, bisa membuatkan rumah karena urusan Saya membuat rumah tangga, kalau Abah mengatakan iya anak, enggak ada masalah Memohon kepada ayah anda kok Tapi jangan menyiksa, jangan merepotkan Yang kedua, jangan menolak kebaikan orang tua sekecil apapun Jika itu dirasakan, itu menyenangkan orang tua Biarpun kita sudah punya segalanya Kita sudah punya sesuatu yang besar, yang bagus Tapi orang tua memberikan hadiah kepada kita Terima dengan senang, karena itu dari orang tuamu Dan juga nasihat untuk para mantu Jangan tersinggung dengan pemberian mertuamu Mertuamu itu sayang, hormati, kok tersinggung? Mau dibuatin rumah tersinggung? Ya Alhamdulillah mertuanya Ini kadang-kadang mantu, ini kadang-kadang mantu yang repotkan Enggak dibikin rumah marah Dibikin rumah marah Ini enggak benar maksud kami itu begini Hargai, karena mertuamu itu Hei mantu yang soleh Anda mantu yang baik, maksud ingin tanggung jawab Membangun rumah tangga Tanpa melibatkan orang lain, lalu ambangun rumah Kemudian mertua ingin membangun ke rumah Terima dengan senang hati Menyenangkan orang mertua, kok Enggak usah merasa tersinggung Seolah tidak dihargai Mana tidak dihargai, kok Justru itu penghargaan, kalau kita paham Membantu, kok, mertuanya Makanya saya sedih kalau dengar pertanyaan begini Kok ada menantu tersinggung Sama mertuanya yang membantu Katanya tidak menghargai Ketersinggungan ini apa sih, maknanya Kesombongan Kalau dari orang tua sama mertua Tidak ada yang merendahkan semuanya Pemberian orang tua dan mertua adalah keberkahan Mertua memberi, terima Biarpun kita sudah punya banyak Enggak usah berkata, sudah banyak saya di rumah Kecuali Anda menduga bahwasannya Abah mertuamu itu di saat membangunkan rumah Itu ternyata dengan capek Sampai mutang sana sini Sampaikan, Abah gak usah repot-repot Saya sudah ada rumah kok Saya senang, doakin saja agar rumah saya berkah Tapi kalau tiba-tiba orang tuanya kekah Ingin bangun ke rumah, lo tersinggung dan sebagainya Lo nanti mana yang dipakai? Pakailah pemberian dari mertuamu Terus yang satu bagaimana? Ya rumayan, punya rumah dua Buat nyimpen emas, duit nanti Tidak ada masalah, kok pusing Orang kok serba salah Hidup kok repot banget sih, kenapa sih? Hidup kok gampang tersinggung Ada lagi Buya rumah sanggah saya itu bingung Kenapa ibu saya, keluarga saya Menghendaki saya tinggal di rumahnya Suami saya menghendaki kita tinggal di rumahnya Jadi kami bingung Terus ya kami ribut terus hajib Ini kan seenak-enaknya orang Semuanya keluarga menghendaki Mestinya tinggal bagi waktu yang bagus Kok ribut Ibunya sang istri menghendaki berkumpul Ibu sang suami menghendaki berkumpul Ini kan berarti kan sayang semuanya Kalau sayang semuanya kan enak Yang repot apa? Nggak mau semuanya Jangan ke sini Bidah kesan, jangan ke sini Itu yang nggak enak Diterima kok tambah bingung Kadang-kadang otaknya orang ini pada keblinger Gimana sih? Menghargai orang kok nggak bisa Ini kenapa sih? Hargai pemberian orang tuamu Jangan merasa Saya tidak dihargai Sudah bangun rumah capek-capek Mau dibangun rumah lagi Ini nggak ada masalah Alhamdulillah wadiah dari mertua kok Selesai Indah, tolonglah jaga Kita kadang dengan egois Dengan sok gaya Action Saya ingin mandiri dan sebagainya Eh, kau tidak akan bisa Kita perlu orang lain Makin kita membangun kebaikan Dalam kebersamaan Bersaudara Dengan orang tua Dengan anak Semuanya seperti itu Kita harus baik-baik ya Seperti itu ya Wahai mantu yang soleh tadi Mantu Barangkali mendengar suara ini Terimalah Dengan lapang hati Dan itu sebuah kebaikan Lihat Itu akan jadi berkah Kenapa? Anda menyenangkan mertua Anda Dan Anda menyenangkan istri Anda Istri Anda tidak gelisah nanti setelah itu Kemudian Anda punya rumah dua Alhamdulillah punya rumah dua Masya Allah Semoga Allah menjaga semuanya Menjadikan hidup indah Dalam cinta Karena Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!